Kita beralih ke kasus pembunuhan oleh mertua terhadap menantunya di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menyebut tersangka tega menghabisi menantunya yang sedang hamil 7 bulan karena korban menolak diajak berhubungan intim. Polisi menyebut motif kasus ini terungkap berdasarkan pengakuan tersangka yang menyebut saat kejadian ia dalam pengaruh alkohol. Tersangka yang merupakan mertua korban emosi karena korban berteriak dan menolak berhubungan intim. Tersangka lalu membunuh korban karena takut ketahuan anaknya dan juga tetangganya. Korban berteriak-teriak, sehingga pelaku lari ke takut, mengambil pisau, menuju kamar, dan menindih korban lalu disangkan berhubungan. Berarti modusnya ini mau memperkosankan. Mau memperkosankan terhadap anak matunya. Kematian Fitriya Al-Muniroh menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Perempuan yang tengah hamil 7 bulan ini dibunuh oleh mertuanya sendiri setelah percobaan pemerkosaan. Polres Pasuruan hari ini memeriksa dua saksi, yakni suami korban dan seorang tertangga. Ketika melakukan olah TKP, polisi juga menemukan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban, yakni menantunya sendiri. Sampai saat ini untuk saksi kita sudah melakukan pemeriksaan antara dua orang. Nanti akan bertambah nanti untuk menambah keterangan lainnya. Ditangkap tidak jauh dari lokasi desa Paderejo, Kejamatan Perwodadi, Kebupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sangka kini ditahan dan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polres Pasuruan. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur.